Hai apa kabar semuanya saudara, sebuah kehormatan suka cita bagi kami tim di tempat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh menjadi jawaban atas setiap masalah tantangan yang Tuhan sedang hadapi. Dan kiranya firman ini saudara boleh ngomong begini, aduh pas banget ya, pas lagi butuh denger, pas lagi bingung Tuhan jawab. Karena itu kerinduan kami agar kami boleh mencari dampak melalui firman yang disampaikan. Kami boleh membeli warna atas hidup saudara dan boleh memberikan kabar suka cita dan at the end dari acara ini. Biar saudara makin mengasihi Yesus, saudara makin cinta sama Yesus dan biar nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipormuliakan. Mari sama-sama kita mau nundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari yang baru, terima kasih untuk semua kebaikanmu yang telah kau berikan. Terima kasih untuk semua pengaruh, berkat, musizat, pekerjaan, kesehatan, jabatan, apapun yang kami boleh kecap dalam hidup ini. Kami tahu semua datang dan berasal daripadamu. Biarlah kami memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid, agar kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan rencanamu dalam hidup kami. Ambamu berdoa, siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati Tuhan. Mereka dikuatkan Tuhan. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan saja yang dipormuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Hati seorang murid. Inci Lukas 14, ayatnya yang ke-33. Demikianlah pulanya, tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segara miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14, ayatnya yang ke-33. Percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu free atau gratis. Saudara-saudara, untuk percaya, menerima Tuhan Yesus, cukup mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, maka engkau akan menjadi milik kerajaan surga. Tapi untuk menjadi murid Yesus, kita harus membayar harga. Seorang hamba Tuhan mengatakan sebuah kutipan yang menarik, Salvation is free, discipleship costs everything we have. Dikatakan keselamatan diberi dengan cuma-cuma. Tetapi pemuritan akan membebankan kita atau akan membuat kita membayar segala sesuatu yang kita punya. Karena untuk mengikut Yesus, kita perlu menyalipkan kedagingan kita dan berjalan bersama dengan Tuhan. Orang Kristen yang sejati, pasti adalah murid Yesus yang sejati. Masalahnya, bisa saja orang tersebut sudah dibaktis, sudah jadi anggota gereja, datang setiap minggu, bahkan orang tersebut dipanggil atau dikenal sebagai orang Kristen. Tapi belum tentu dapat menjadi murid Yesus yang sejati. Karena dalam kitab yang kita baca, Tuhan Yesus menetapkan syarat untuk menjadi pengikutnya. Saya bisa baca di rumah lebih lanjut dalam Injil Lukas 14, ayat 25-33. Tapi dalam bacaan firman Tuhan, kita akan melihat apa saja syarat-Mu telah yang Tuhan Yesus tetapkan. Bahwa seseorang boleh dijuluki sebagai murid Yesus. Dari ayat 26 ini kita melihat yang pertama, sikap hati yang pertama untuk menjadi murid Yesus adalah mengasihi Yesus lebih utama daripada apapun juga. Lebih utama daripada ikatan keluarga, bahkan nyawamu sendiri. Kita mengatakan bahwa Yesus mau menjadi yang terutama, terpenting, menjadi yang paling pertama dalam hidup saudara. Yesus harus menjadi yang nomor satu, lebih dari anak-anak saudara dan saya, lebih dari istri, suami, bahkan lebih daripada orang tua kita. Bukan berarti kekristianan tidak menghormati keluarga, justru kekristianan sangat menghormati keluarga. Tetapi Tuhan mau secara menempatkan dia sebagai yang paling terpenting. Karena ketika Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidup kita, apa yang penting bagi kita, Tuhan akan berkati. Ketika kita mencari Tuhan dalam hidup ini, maka apa yang kita cari dalam hidup ini, Tuhan akan sediakan. Sikap hati yang pertama menjadi murid Yesus yang sencati adalah mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Ingat, Yesus nomor satu, Yesus yang terutama, Yesus yang terpenting. Maka yang lain nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, pasti akan mengikuti dan pasti akan berkati. Ketika kita menjadikan Yesus yang paling terpenting, maka yang lainnya dengan sendirinya akan bekerja, akan berjalan sebagaimana yang kita inginkan kita rindukan. Tapi ketika kita menjadikan pekerjaan kita yang terpenting, keluarga kita yang terpenting lebih daripada Tuhan. Bahkan ketika kita menjadikan pelayanan kita lebih penting daripada Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan bergerak dengan sebagaimana mestinya. Karena Yesus adalah kuncinya, Yesus adalah aksesnya, Yesus adalah jawabannya. Yang kedua, ciri murid Yesus yang sejati. Yang kedua adalah sikap hati yang rela menderita dan mau terus menerus mengikuti Yesus. Ayat 27. Salib Kristus merupakan lambang penderitaan. 1 Petrus 2, 2, 1, 4, dan 13. Bahkan kematian dalam Pesat Rasul 10, 39, kehinaan Ibrani 12, atau yang kedua, cemoan. Matius 27, 39, serta penyangkalan diri dalam Matius 16, atau yang ke-24. Yesus rela mengalami semuanya itu. Disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Agar setiap orang yang memikul salibnya sendiri, karena Yesus, pasti akan mengalami hal yang sama yang Yesus alami. Yaitu akan mengalami kebangkitan dalam hari kiamat. Akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Bapak kita di surga. Dan segala sesuatu yang kita korbankan untuk mengikuti Yesus, kita mengatakan tidak akan pernah semuanya. Itulah ciri murid sejati, sama seperti gurunya. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu sikap hati. Sebagai murid Yesus yang sejati adalah berkomitmen, memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus. Lebih dari apapun sampai akhir. Ayat 28 dan ayat 33. Beberapa kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang mau mengikuti Yesus tapi setengah hati. Tidak rela berkomitmen, memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Hati mereka belum bisa mengucapkan selamat tinggal kepada miliknya. Ada seorang muda yang kaya raya, Alkitab katakan guru yang baik, apa yang harus keperbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, lakukanlah perintah yang Alkitab katakan. Lakukanlah perintah apa yang firman Allah katakan. Anak muda itu berkata, dan sudah saya lakukan. Dan Yesus berkata, oleh karena itu, kalau kau ingin sempurna, juallah milikmu dan ikutlah aku. Dan kita tahu bahwa orang muda yang kaya itu menjadi kecewa karena banyak hartanya. Alkitab katakan, akibat tidak dapat memenuhi syarat yang ditapkan Yesus menjadi muridnya. Tidak hanya kita tidak bisa menjadi muridnya sejati, tapi kita menjadi seorang Kristen yang kehilangan garam. Garam yang kehilangan asinnya lebih tepatnya. Menjadi tawar, akhirnya dibuang orang. Orang-orang Kristen yang berkompromi dengan selera dunia akan kehilangan pengaruh asinnya bagi dunia yang sedang membusuk. Gagal menjadi murid Yesus yang sepenuh hati, akhirnya tidak berguna bagi kerajaan Allah. Keselamatan hidup yang kekal dan menjadi murid Yesus yang sejati adalah satu kesatuan sebagai bukti iman yang menyelamatkan. Menjadi murid Yesus yang sejati harus mau bayar harga agar kita layak dihadapan Tuhan. Alkitab katakan ingat, yang pertama, bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati. Mengasih Yesus lebih utama, lebih dari segalanya. Yang kedua, rela menderita dan terus mau menggut Yesus. Yang ketiga, berkomitmen untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya, segera dan saya, Tuhan mau kita menjadi pengikutnya yang sejati, muridnya yang sejati. Jadilah kuat, jadilah percaya, jadilah beriman. Tetaplah setia mengiring Yesus. Tetaplah setia mengikut Yesus. Jadilah percaya kita mengikut Yesus, tidak akan pernah sia-sia. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Jangan lupa, kalau sudah tidak keberatan, tolong tulis kolom komentar di bawah bagaimana firman ini memberkati saudara. Biar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi biar banyak orang juga diberkati. Biar yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta adaku, Dia cinta adaku, Dan ampuniku, Bahkan rela, Bahkan rela, Berikan nyawanya, Tuk selamatkan ku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Raja, Raja, Bagiamu, Tuhan, 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 kerja iman. Tubuh semangat. Firx, ある, copingu� fight. Kita력i semangat ini. Tuhan. Kami beri engkau hormat, berikia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kuangkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, kami mau tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan Yesus, kami beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih telah menonton.